Halo kawan, ketemu lagi dengan Wong Gwesho Channel Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara setting frekuensi HT Baufeng BFA58S Baufeng BFA58S Oke, kita akan unboxing dulu Unboxing Oke, di dalamnya ada user manual 3-band radio Kita lihat HPnya seperti apa Ini HPnya Kita lihat rentang frekuensinya Range frekuensinya Band pertama 136-174 MHz Band kedua 220-260 MHz Dan band ketiga UHF 400-480 MHz Untuk powernya 8W Oke, baterainya ini Baterainya 2800 mAh 7,4V Oke, ini antena Bell clip Endset Dan ini charger Disambung ke sini Oke, seperti ini chargernya Oke, kita rakit HT nya dulu Pasang antenanya Setelah itu pasang baterainya seperti ini Dari bawah Oke, seperti itu Paufeng BFA58S 3-band Cukup bagus HT nya Ya, oke Ini HT nya Paufeng A58S Untuk cara setting frekuensinya Saya akan menyajikan Dua macam Cara setting frekuensi Untuk yang pertama adalah Cara setting frekuensi Point-to-point Atau direct Dan yang kedua adalah Cara setting frekuensi Repeater Atau RPU Oke, kita langsung saja Tetap simak videonya sampai habis Agar bisa dimengerti Ya, oke kawan ini HT nya Baufeng BFA58S Untuk setting frekuensi Kita harus memasuki frekuensi mode Oke, kita lihat dulu Kita berada pada mode apa Kita berada pada channel mode Untuk bisa masuk ke frekuensi mode Caranya adalah Kita matikan dulu HT nya Setelah mati Kita nyalakan lagi Bersamaan dengan tekan tombol menu Ini Tekan tombol menu Ditahan dan Nyalakan Frekuensi mode Oke Seperti itu Kita sudah memasuki frekuensi mode Untuk contoh frekuensi yang akan kita setting Pertama adalah Frekuensi direct Atau point-to-point Contoh frekuensinya adalah 222,250 MHz Dengan tune 88,5Hz Dan akan Kita simpan Pada channel 22 Oke Langsung saja Kita tekan 222,250 Oke Setelah itu Kita tekan menu Menu Kita cari RCTCS Ini RCTCS 88,5Hz Kita isi dengan 88,5Hz Kita isi dengan 88,5Hz Ketemu kita tekan menu untuk konfirmasi Selanjutnya kita cari TCTCS Kita isi dengan 88,5Hz Juga Karena ini adalah frekuensi direct atau langsung Selanjutnya Kita cari shift D Oke ini shift D Shift D ini harus off Karena ini adalah frekuensi direct Dan offset ini 0 Oke seperti itu Selanjutnya Kita cari memory channel Ini dia memory channel Kita cari angka 22 Tekan menu 22 kita cari Ini channel 22 Ada isinya Berarti kita harus hapus dulu Melalui menu delete channel Kita cari delete channel Oke ini delete channel Kita hapus dulu channel 22 Oke ketemu kita tekan menu Channel 22 sudah kosong Selanjutnya kita simpan ke channel 22 Melalui menu memory channel ini Memory channel Oke memory 22 sudah kosong Kita tekan menu untuk konfirmasi Oke Frekuensi 22 Channel 22,250 MHz dengan tune 88,5 sudah tersimpan pada channel 22 Untuk mengeceknya kita harus masuk ke channel mode Dengan cara Dengan cara Dengan cara matikan dulu hatinya Setelah itu kita nyalakan bersamaan dengan tekan tombol menu Channel mode Channel mode Oke channel mode Channel 22 Itu ada angka 22 Angka 22 Angka 22 pojok kanan atas Frekuensi 222,250 MHz Frekuensi 222,250 MHz Pada saat standby Memakai frekuensi ini Dan pada saat dipancarkan Juga memakai frekuensi yang sama Itu adalah frekuensi direct Atau point to point Oke cukup mudah Oke Selanjutnya Kita akan setting frekuensi RPU Atau repeater Pada HT Baofeng BF A58S ini Langkah pertama adalah Kita nyalakan dulu HT nya Untuk melihat Kita berada pada mode apa Channel mode Kita berada pada channel mode Untuk bisa setting Kita harus memasuki frekuensi mode Dengan cara Matikan dulu HT nya Setelah itu Dinyalakan sambil Tekan tombol menu Frekuensi mode Oke Kita sudah memasuki frekuensi mode Untuk contoh frekuensi yang akan kita gunakan nanti adalah RX 139,750 MHz Dengan tune 173,8 Dan TX 149,750 MHz Dengan tune 123,0 Selanjutnya frekuensi ini nanti akan kita simpan pada channel 23 Oke Pertama kita ketik dulu Angka frekuensi RX nya 139,750 MHz Lalu tekan menu Kita cari RCTCS Oke ketemu Kita isi dengan 173,8 Tekan menu Cari 173,8 Oke sudah ketemu Tekan menu untuk konfirmasi Selanjutnya kita cari TCTCS Oke ketemu TCTCS Ini kita isi dengan 123,0 TCTCS Oke ketemu 123,0 Tekan menu untuk konfirmasi Jika kita menggunakan TUN ini Maka TDCS Dan juga RDCS Harus off Dua-duanya Karena kita sudah menggunakan RCTCS Dan TCTCS Oke selanjutnya Oke selanjutnya Kita cari Shift D Oke ini Shift D Shift D ini kita isi dengan Plus Kenapa kita isi dengan plus Karena dari frekuensi RX Ke frekuensi TX adalah bertambah Maka kita isi dengan plus Oke kita tekan menu Untuk konfirmasi Setelah itu kita cari Offset Offset adalah selisih Dari RCTCS Selisihnya adalah 10 MHz Oke kita isi 10 MHz 0 0 1 0 Ini adalah 10 MHz 0 0 0 Belakangnya juga dikasih 0 di belakang koma Jadi 0 10 0 0 0 0 Oke tekan menu Untuk konfirmasi Selanjutnya kita cari Memory Channel Oke ini Memory Channel Memory Channel Kita cari angka 23 Oke Channel 23 Kosong Kita sudah simpan di Channel 23 Jika channel 23 Jika channel 23 Tadi ada isinya Di dalam Kita harus hapus Channel tersebut Melalui menu Delete Channel dulu Baru bisa simpan Oke Itu tadi cara Setting frekuensi RPU pada HT Baufeng BF A58S Untuk mengetahui Frekuensi ini Sudah tersimpan Atau belum Pada Channel 23 Kita matikan dulu Dan kita masuk ke Channel Model Dengan cara Tekan menu Sambil dinyalakan Channel Mode Oke ini Kita sudah masuk Di channel 23 Frekuensi RX 139,750 Dan pada saat Dipancarkan Berubah menjadi 149,750 Pada saat Standby 139,750 Oke Seperti itu Cara setting Frekuensi RPU RPU pada HT Baufeng BF A58S Ini Baik Itu tadi Cara setting frekuensi HT Baufeng BF A58S Cukup mudah Dan gampang Oke Cukup sekian Video dari saya Jangan lupa Tekan tombol Like And subscribe Di bawah Yang merah Dipadangkan Jika bermanfaat Bisa dibagikan Ke teman-teman Yang membutuhkan Cara setting Frekuensi Radio HT ini Oke Selamat beraktifitas Salam Uwong Dueso Jangan lupa Terima kasih